Pas gue ke belakang, eh gue gak tau ujungnya dimana Karena itu tangan gede dan panjang Sampean lanjut ke atas, tapi temen sampean gak bisa balik Gak bisa balik Chill Si ini Udah gak adek Meninggal? Iya Assalamualaikum Wr. Wb Kembali lagi masih sama gue Indra Apa kabar teman-teman semuanya Semoga kalian dalam keadaan yang sehat Dan selalu dalam lindungan Allah SWT Di kesempatan kali ini Gue kembali menghadirkan seorang narasumber nih Dan narasumber gue ini Akan bercerita tentunya Kisah misteri di Pendakian di Gunung Arjuno Langsung aja kita sapa narasumber Yang udah ada di samping gue Bang Acil, apa kabar bang? Alhamdulillah bang, sehat bang Gimana kabar bang? Alhamdulillah sehat Sebelumnya makasih banyak nih bang Udah mau mampir ke studionya Indra Stories Kesibukan apa nih bang? Kalo boleh tau? Kalo sekarang sih Lagi ngajar aja ya Ngajar di sekolahan Sama lagi buka kursus bang Oh buka kursus Oke, kursusnya tuh Online atau offline? Kita ada buka offline sama online sih bang Oke Kalo boleh tau kursusnya tuh Kursus apa bang? Namanya Atom English Course Oh, bahasa Inggris ya? Iya, betul Nah, buat temen-temen nih yang mau belajar bahasa Inggris Boleh banget nih Nanti bisa langsung hubungi bang Acil Nanti gue taruh di deskripsi ya Kontaknya bang Acil Nah, bang Acil nih mau cerita apa nih bang? Jadi, dulu tuh tahun 2014 Gue pernah ngalamin ini sih Sebenernya gimana ya Gue udah sering naik gunung Cuman dulu ya Tapi kalo sekarang udah agak vakum Kalo dulu tuh masih suka hiking juga Nah, di Arjuno itu ada bener-bener Apa ya? Pengalaman yang paling berkesan sih bang Buat gue Selama gue naik ya Ini berkesannya berarti Eh, keindahannya atau mistisnya nih? Iya Keindahannya iya Mistisnya juga iya bang Wah, gila Mistisnya aja berkesan tuh Buat bang Acil Iya Oke, temen-temen Sebelum bang Acil menjadikan ceritanya Buat kalian yang memiliki cerita horror Bisa langsung menghubungi nomor admin Yang gue taruh di bawah ini Dan tanpa perlu basa-basi lagi Langsung aja kita simak ceritanya Ada gak sih hal-hal yang ganjil Di dalam itu gak boleh cuci muka Di dalam ya Berarti harus dibawa keluar ya Kayak nebas atau ngebabat gitu Sebenernya jalurnya ini emang jalur resmi Si pengikutnya Oke Nah, bang Acil gimana tuh ceritanya bang? Oke, jadi Dulu tuh tahun 2014 ya bang ya Gue Jadi dulu kan gue sempet tinggal di Kediri Dari 2011 Sampai 2018 nih Gue di Kediri di kampung Inggris Cuman waktu 2014 tuh gue Keluar kan dari Pare Gue sempet stay lagi di Jakarta Habis itu pas gue lagi stay di Jakarta Temen-temen nama gue Yang dulu pernah ketemu di Pare Dan mereka juga tau kan Kalau gue suka hiking Ajak nih bang Ngajak gue buat naik ke Arjuno Ya emang dari 2011 Sampai 2013 Itu gue bener-bener vakum Gue gak pernah naik lagi Oke Nah, di 2014 itu Mereka ngajakin Mereka kan orang Jawa Timur juga Mereka orang Surabaya Terus Mereka ngajak Gue bilang Yaudah, kapan? Waktu itu bulan September Kalau gue gak salah Bulan September Gue ketemu Jadi Gue kolon-kolingan Terus gue bilang Yaudah, oke Nah, ketemulah kita di Surabaya pertama Karena mereka kan Biasanya mereka kan di Surabaya nih Nah, gue dateng dulu nih ke Surabaya nih Gue dateng ke Surabaya Pas nyampe di Surabaya Gue nginep semalam Di rumah temen gue nih Besoknya kita baru jalan Nah, jadi dari Surabaya ke Arjuno Arjuno kan di Malang nih Kita ngambil dari Malang kan Kan deket nih Ya, paling cuma sekitar 2 jam lah 2 jam, 3 jam Pakai mobil temen gue Nah, nyampe Kita ke pos Cuman, masalahnya ini satu Sebenernya Dari awal mereka ngajak Gue sempet nanya kan Siapa aja yang naik Nah, di dalam list yang naik ini Ada satu temen gue yang emang gue pikir Ini orang geblek nih Orang, gimana ya Ya, gak cocok lah Maksudnya, buat diajak kayak gini ini gak cocok Dan ini pertama kali juga dia naik Dan gue bilang Lu pertama kali naik Kenapa naik Arjuno? Ini lumayan loh cuy tracknya Fisik lu gimana? Ya, oke lah Kalau fisiknya dia emang kuat bang Dia atlet juga kan soalnya Yaudah, oke, fine Cuman gue bilangin dari awal Kalau emang lu mau naik Satu pesan gue Tolong jaga sikap lu Jaga sikap Jaga ucapan Terus Apa ya Jangan Berperilaku Kayak biasa lu berperilaku disinilah Karena Setau gue sih bang ya Yang udah-udah gue naik juga Sebenernya ada beberapa juga kejadian Cuman Dari itu tuh gue belajar Dan ada Kata petua gue juga Orang-orang tua gue juga Ngomong Yang gue pegang satu sih bang Ada peribahasa kayak Dimana bumi dipijak Disitu langit dijungjung kan gitu Jadi ketika lu naik ke gunung pun Lu harus tahu Oke lah Itu alam Tapi Ya Seperti apa yang dituliskan Di dalam alkuan juga ada Di alkitab juga ada Kita hidup di dunia tuh Masih ada makhluk lain nih Berdampingan Selain manusia Ada juga makhluk Halus kan Atau bangsa jin Jadi Ya Sama-sama tinggal di bumi Harus menghormatilah Oke Terus Gue udah bilang nih sama dia nih Gue udah jelasin panjang lebar Oke dia bilang kan Terus gue bilang lagi sama dia Ingat ya Di gunung itu Ada peraturan tertulis Dan ada peraturan yang tidak tertulis Gue bilang Peraturan yang tidak tertulis Nanti Bakal gue jelasin lagi Selanjutnya gue bilang kan gitu Nanti kita sampai dulu Ntar gue tanya-tanya lagi sama Penjaga pos disana Apa aja yang tidak tertulis Nanti gue jelasin lagi ke lu Oke Sehingga cerita Jalan nih Itu kita ngambil track pagi sih Pagi Subuh nih Abis subuh Abis subuh kita jalan ke Malang Nyampe Sekitar jam Berapa Jam Lapanan Nyampe di Malang Terus Kepos Kepos Abis itu Isi Isi formulir dan apa segala macem Nah Pas kita mau naik kan kita berendam nih bang Nah ada dua orang nih Pendaki juga Cuman Mereka cuma dua orang doang Nah mereka minta gabung Oke Mereka minta gabung sama kita Yaudah Karena Ya Sebagai pendaki ya Gue ngerti Mungkin mereka agak ini gimana Kalau dua orang doang kan Terus Akhirnya gue bilang Udah gak apa-apa Satu Kedua Mereka bilang juga Kalau mereka bawa Persediaan itu terlalu banyak Kalau dia abisin berdua doang Kayaknya Mubazir Kan bilang gitu kan Daripada nanti kebuang-buang Mendingan saya ikut sama abang Sama rombongan abang Nanti kita sharing bang Ini bang Katanya kan gitu Yaudah lah Win-win solution kan Oke fine Singkat cerita Jalan nih bang Di awal tuh ya Biasa Biasa aja gak ada apa-apa Jalan Nah temen gue nih Yang Kayak black ini Udah mulai bertingkah Kan udah gue jelasin nih Pokoknya Berperilaku yang sopan Jangan Buat yang aneh-aneh Terus Udah mulai nih Mulai agak Mulai Mulai bertingkah lah pokoknya Wah Ya Kalau sorry ya Kalau bahasa Dia ngomong kan pakai bahasa Jawa Pakai bahasa Surabaya Kemudian saya juga bisa kan Jadi Wah Cik ini Ini loh Pemandangin Ya pemandangannya loh Bagus banget Disini aja bagus banget Tampak lagi di atas Gitu kan Dia bilang Saya bilang Boleh memuji Tapi Kata-kata janjunya tuh dihapus Jangan dibawa-bawa dulu Saya bilang gitu Oke 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 Aman Post 1 aman Post 2 aman Nah Post 3 Udah mulai nih Kan saya udah bilang kan Jadi Saya bilang juga nih Pokoknya Kalau mau buang air besar Atau buang air kecil Itu ditempatin Dibawa Jangan dibuang disini Terutama Buang air besar Saya bilang gitu Ini ada plastik Kalau mau BAB Ngomong Nanti gue kasih Kalau gak nih Pegang aja Gak apa-apa Bawa satu Saya bilang gitu Saya pagi Udah gitu Udah nih Singkat cerita Post 3 kita istirahat Jalan post keempat Nah di tengah jalan nih Baru Gimana ya Kayak Aku kan bawa carrier Gede Bang Iya Bawa carrier Gede Nah pas gue jalan Gue ngerasa berat Itu berat Seberat beratnya Kayak lu bawa Apa ya Lu jalan Bawa Ban kontener Itu kalau diikat sama Itu kayak mana kan Udah Astagfirullah Gue bilang Kok berat banget Gue diem Terus Gue coba liat ke belakang kan Karena perasan gue udah gak enak Pas gue liat ke belakang Bener ternyata Jadi di belakang gue tuh Di carrier gue tuh ada tangan Cuma Tangannya tuh kayak Empat kali tangan gue lah Gedenya Itu megangin carrier gue kanan kiri Itu Selama gue manjat Gue pernah dapet Gangguan tapi gak separah ini Makanya gue bilang ini berkesan banget Agak sedikit Ini sih sebenernya gue mau cerita Masalah Arjuna nih Sebenernya Karena Ya Once for all lah Udah gak mau lagi juga Gue naik ke Arjuna Abis itu gue udah diem Karena gue kaget kan Itu tangan gede banget Pas gue at ke belakang Gue gak tau ujungnya dimana Karena itu tangan gede dan panjang Lu gak sampe kekeliatan ujungnya Gak ngeliat orangnya Itu bener-bener kayak yang Astagfirullah Ini Gak mungkin lah Kalau misalkan gue harus naik Sampai ke atas Dengan tangan ini Gue pikir Pasti ada yang gak beres nih Nah Temen gue ini sih gay black Itu udah mulai Enggak apa ya Karena gue Pas gue berhenti Dia udah mulai kayak Ngerasa risih Gimana kayak Gak tenang aja bang Gue coba deketin kan Susah payah bang Gue deketin dia Karena gue kan di belakang Gue paling belakang Berdiri Gue jalan paling belakang Gue datengin Gue tanya lu kenapa Aduh Cuman kayak orang risih gimana sih bang Iya 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 karena gue udah Gak bisa mikir lagi ya Gue udah Nyenek Kenapa-kenapa nih pasti Karena udah aneh Apa Gelagatnya ya kan Temen gue udah bilang Cil kenapa Cil kenapa Nah diem gue Gue tampar Temen lo itu Gue tampar dulu Jadi Kalau kata orang tua tuh Dulu gini Kalau misalkan Lo lagi di hutan Atau di Apa Di gunung ya Atau dimanapun Ketika lo jalan rombongan Terus ada temen lo Yang berlagat aneh Kalau misalkan Ditegur dia masih kayak gitu Tapi dia masih kayak Antara sadar dan gak sadar Pukul aja gak apa-apa Jadi kalau di kedokteran tuh Biar supaya Kalau dipukul tuh kan sakit bang Iya Nah jadi Si rasa sarafnya itu Dia kepancing Jadi dia Balik ke normal Oh oke Itu gue tampar Cuman ya Emang sih udah stop Dia gak kayak ngerasainya sih Cuman Dia kayak orang Longo Gimana sih Lo kenapa Gak apa-apa Gue udah nebak Ini orang pasti aneh-aneh nih Gue tanya Lo bisa boker Iya Itu gue udah Astagfirullahaladzim Gue bilang Bener-bener ya sumpah Beker dimana Di bawah Jadi sebelum kita lewatin Post 3 Itu dia boker Terus gue bilang Terus lu taro mana Gue tanem Jadi kayak kucing Terus dikeduk Terus Terus tanem gitu kan Gue bilang Kan gue udah bilang Kalau mau buang air Plastikin Dimana sekarang Itunya Ada di bawah Ya udah ambil Ya akhirnya Aku nyuruh kan temen-temen Jadi pas dia mau turun Temen gue Ada lagi nih Ngomong nih Cil gue ikut Cil Gue bilang jangan Udah biarin Kenapa Cil Dia yang bertindak Maksudnya dia yang berbuat Dia harus ditanggung jawab Daripada lu ikut terus Lu gak bisa balik Pusing lagi gue Akhirnya udah nih Dia turun kan Ya Gue gak mungkin Tinggalin dia sendiri juga bang Karena gue tau Nih anak Udah Ibaratnya kayak Dia setengah Setengah nih Setengah ada di alam kita Setengah udah ada di dalam mereka Karena dia udah berkindah seperti itu Karena yang gue tau juga Dari Pengalaman-pengalaman Orang-orang sebelumnya Yang di Arjuno Kan ada juga beberapa yang ilang kan Yaitu udah Berlagat seperti itu juga Jadi gue Sepada aja nih Gue ikutin sama gue Pas dia nyampe tempat diapuk Itu Gue Ya sekitar 10 meter lah 10 meter gue Gue berdiri Gue masih ngeliatin dia Dia keduk Terus diambil sama dia Ke plastik Nah pas dia udah diambil ke plastik Yang ada di pikiran gue satu Nih anak kan Geblek Gue takutnya udah diambil ke plastik Dilempar sama dia Itu nampak parah namanya kan Lu keluar dari sarang macan Masuk ke sarang buaya Kan gitu Ya udah akhirnya gue deketin dong Gue deketin gue bilang Udah udah simpan yang bener Gue bilang gitu Tapi masih gak Masih gak ini Dan gue juga masih ngerasa agak yang Ada yang ngejang Ada yang ganjel lah Di hati gue Nenek pasti gak boker doang nih Gue bilang Terus gue tanya lagi Lu kencing Iya Dimana Di pohon ini Astagfirullah Apa Sana aja Segininya Gue bilang Udah Lu keluarin air lu Lu baca bismillah Tiga kali lu sirem Lu sirem Sampai Ibaratnya kayak Ya kalau misalkan ini Tiga kali dari air kencing lu Dia kan bawa air Aqua selitur Yaudah diabisin sama dia kan Diabisin Udah Udah tuh agak normal Udah agak normal nih bang Gaudah udah lu jalan depan Jalan ke depan Gue usah nengok ke belakang Udah jalan aja Lu udah jalan aja dulu Dia jalan nih Kedepan nih Dia jalan Nah gue nengok nih Jadi Ini kan Jalur pendakian nih Dia kan buka sebelah sini Sebelah kiri Terus ini pohon Nah gue masih berdiri disini Nah pas gue nengok kesana Itu ada bang Makhluknya Yang tangannya gede tadi Itu jadi orang berdiri Kayak orang biasa Cuma agak tinggi sih ya 180an lah ya Tinggi lah tinggi Cuman tangannya tuh Kayak ini tuh Kayak popai tau loh Oh iya Gede kan Tapi nyampe ke tanah Oke Jadi gini ke tanah Kayak gorila Kalau gorila kan bungkuk Dia enggak Dia masih berdiri tegak begini Cuman tangannya begini Ya Mukanya Ya gue gak bisa ngegambarin Kayak gimana Parah lah pokoknya Itu kayak ya Astagfirullah 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 Gue cuman istighfar Terus gue bilang Gue nyebut lagi dalam hati Gue bilang Maaf ya mbah Gue bilang Kalau temen saya ini ganggu Cuman gue pake bahasa Jawa kan Akhirnya Udah Gue ngeras udah gak Udah aman kan Dan gue jalan lagi bang Gue jalan Aman banget Enteng Gak ada apa-apa Udah Misalnya kayak Tadi kan berat banget kan Gue turun pun Itu kayak Lu kalau turun Tapi didorong Turun Ya lu harus Nahan Itu pas gue naik Alhamdulillah udah gak nih Udah Gue jalan lagi Karena dari awal Emang gue udah bilang kan Sama si penjaga Ini gue udah bilang Kalau gue jadi penanggung jawabnya Meskipun gue yang diundang Tapi temen-temen gue ini kan Ya masih dibilang Amatir Amatir lah Buat naik Akhirnya udah Pas lanjut lagi Dari pos 3 Ke pos 4 Nah pos 4 nih kan Penyemahan yang semar Nah disitu Ya Karena rata-rata kan Kalau misalkan Lewat situ kan Pasti orang pada Permisi lah Atau salam lah Kayak semar Gue ucap salam bang Gue assalamualaikum Permisi amit mbah Ya permisi mbah Lumpang lewat Saya sama temen-temen Ke atas Mohon Bimbingannya Ya sebenernya gak boleh sih Kalau di islaman Cuman ya Karena kita menghormati ya Betul Beda loh Antara menghormati Dan meyakini tuh beda kan Akhirnya udah Nah pas gue lagi Kan gue berdiri Gue bungkuk doang kan Nah pas gue lagi bungkuk Oh rasanya tuh kayak Gue mau pingsan Tapi Jadi pas gue bungkuk gini Karena digebuk Akhirnya gue kayak mau sujud kan Gue kayak mau sujud Gue gini bang Gue menghormati mereka Karena gue yakin Dalam agama gue Mereka tuh ada Mereka diciptakan Sama Tuhan gue Sama Allah Cuman Kalau buat sujud Dan menyembah mereka Ya maaf Gue gak mau Ya oke lah Even ibadah gue tuh Gak 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 sempurna lah ya Masih bolong-bolong Kadang gak juga gitu kan Cuman Ya gue gak bisa Percaya sama lu Dan gue gak bisa Sujud sama lu Gitu loh Ya gue lebatin aja Lombah kenapa Gue kan udah sopan Saya ini udah sopan loh Saya udah menghormati Saya permisi Kenapa malah kayak gini Gue bilang gitu Kenapa harus kayak gini Kalau memang harus Menentang ya Jujur aja bang Gue selama ini Mau kayak gimana pun Pegangan gue sama satu Mau apapun itu Yang gue percaya sama satu Gue punya Allah Udah itu aja Ya Abis itu Cuman Pas setelah gue ngomong kayak gitu Gak tau kenapa Tiba-tiba yang ngerasa Pukulan disakit itu Anget Anget Terus sejuk Kayak lu dipijitin Pas anget Terus sejuk Kayak dipijitin Nah tiba-tiba tuh Badan gue langsung enteng Carrier yang gue bawa tuh kan berat Ada lah Berapa kilo ya Nah sekurang Carrier gue yang ini lah Oke Itu Kayak Gimana ya Gue ngerasa Kayak gue gak bawa apa-apa Bener-bener kayak yang Loh kok enteng gitu loh Gak ada Gak kayak Lu jalan gak bawa apa-apa Gimana sih Enteng banget Gue bilang Oh Ini maksudnya Gue bilang kan Akhirnya gue bilang Ya maaf bah Kalau misalkan saya ber Perisangka buruk Berperangka buruk Cuman Karena caranya seperti itu Siapa yang gak berperangka buruk Iya kan Tapi alhamdulillah aman Lanjut Dari situ Terus ke Pemakamannya kan Ada pemakam disitu Kalau orang-orang kan bilang Bener bang Ini Gue ngerasain apa Yang gue rasain ketika gue dipukul sekarang Jujur Sekarang nih Gue ngerasain Sama seperti waktu gue dipukul Berat banget Lanjut Pas gue lewat situ Jadi Ada seserahan kan Ada tempat seserahan gitu Kalau orang-orang itu bilang Katanya kalau misalnya mau lewat Kasih aja lah Entah itu rokok sebatang Atau apa gitu kan Atau duit 500 perak Gitu kan Ya adalah Karena Gue jujur aja bang Gue Rokok berat kan Dulu tuh gue setiap Daki To be honest Gue bakalan bawa rokok seslop Gila seslop Serius Gue gak bohong Jadi kayak Gue tuh jalan Jalan nih ngedaki Mau itu seperti apa Maksudnya Terkeke gimana Gue bakal ngerokok Seslop tuh buat lu sendiri bang Buat gue sendiri Kadang kurang Kadang gue minta lagi sama temen gue Serius Kayak Waktu di adjun tuh Gue bawa seslop Gue bawa seslop Temen gue kan bawa Ini cuman gue bilang sama temen gue Karena duit gue kan Waktu itu kan kurang kan Gue bilang Eh lu kalau ada duit Tolong-tolongin dong Dan gue rokok Tapi pegang sama lu aja Gue bilang kan gitu Berapa? Harus mampu lu aja lah Gak apa-apa Itu bener kayak yang gue ngerokok 3 menit abis nih Jadi rokok tuh Untung ngerokok pun Gue gak berani buang sembarangan bang Gue bawa tempat khusus Kayak abu rokok pun Gue taro di tempat itu Habis itu Ya singkat cerita Gue taro rokok Sebatang Di tempat itu kan Itu kayak yang Ya aman aja Maksudnya kayak yang Lebih enteng aja Badan gue Oh Berarti gue udah Gak ada masalah disini nih Lanjut jalan Nah lanjut jalan Temen gue si Gablek ini Aduh Gue gak tau deh bang Pikiran dia kayak mana Berulah lagi Berulah lagi Demi Allah Gue bilang astagfirullahaladzim Ada jenis orang bikin Tempat sasaran kan banyak bang Ada duit Ada rokok Ada apa kan Dia minum kopi Si Gablek Dia tau gak dia bilang apa Kopi gratis Astagfirullahaladzim Diminum Oke Gue bilang Rasanya apa Manis Demit berarti Serius bang Gue bilang dia demit Soalnya apa Setau gue Kalau kopi Di tempat kayak gitu Itu pasti kopi pahit Gak mungkin manis Orang biasa gak mungkin bisa minum Manis cuy katinya Wah gak beresnya Turun 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 Gue pusing malah Gue bilang Baru aja gue ngerasa enak Dibikin lagi sama dia Gue bilang Nah temen gue Ngomong Kenapa sih Cil Lihat tuh temen lo tuh Kopi Sesambahan nih Minum Dia bilang gini Serius Lihat tuh gelasnya bersih Abis Abis bang Satu tenggak Astagfirullahaladzim Gue bilang Itu tau gak dibilang apa Gantiin air gue Cil yang tadi Sebotol ilang Yailah cuman kopi Segelas Sampai dulu Gue bilang gini Ini bukan masalah itunya bro Gue bilang Tadi kan lu sendiri Lu kayak gitu aja Dibikin apa Lu enak cuy Jangan ngerasa gitu Gue yang berat Emang berat apaan sih Cil Itu bang Di jalan Abis ngomong kayak gitu Emang lu merasa apaan sih Cil Tep diam Dia jalan Lu tau jalan kemana Ke tebing Ke tebing ngapain tuh dia Gak tau dia mau lompat kali Dia abis Emang apa sih Cil Ngerasain Tep diam Balik Balik banget langsung jalan Astagfirullahaladzim Temen gue pun diem semua Gak ada yang bisa apa-apa Itu gue langsung Ya Allah Ya anak Ya Alhamdulillahnya sih Gue masih sempet Nyawel Nyawel Ya gue tabuk lagi lah Mau ngomong Tabuk lagi Sadar lagi Lu mau ngapain Cil gue dimana Cil gue disini Itu seakan-akan kayak Memori dia yang tadi dia jalan Dari bawah Sampai tadi dia pup Dan sampai dia minum Itu hilang Gue bilang Serius lo gak ngerti apa Demi Allah Cil gue gak tau Oh berarti bener Ada kuncen lah disitu Dateng Ibaratnya kayak Penunggu Yang misalnya yang jagain lah ya Ditanya Siapa yang minum kopi Ini pak Gue bilang Oh Apa tadi katanya Manis pak Wah Bahaya mas Udah dong Gue udah bingung dong Dibilang bahaya Wah Pak maaf Kopi pahit pak Iya mas Jadi gini Kalau yang dicerita Yang Kalau lu pernah nonton Filmnya Apa namanya KKN di desa menari Yang si Waktu si cewek itu disuruh minum kopi Dan minum manis Itu bener Jadi Kalau misalkan di tubuh Lu ada demit Atau ketempelan Kata orang ya Ketempelan Itu dikasih kopi pahit Itu pasti lu akan minum abis Dan lu bilang kalau itu manis Karena itu yang minum bukan lu Terus ajen Itu bener Bukannya bohong ya Buat temen-temen yang gak percaya Oke Itu balik lagi ke diri masing-masing ya Tapi Sebagian orang yang udah pernah ngalamin Pasti bakalan percaya Dengan hal itu Dan itu gue bilang Pak gimana Mas Saya gini aja mas Sampean Tak kasih dua pilihan Sampean lanjut ke atas Tapi temen sampean gak bisa balik Gak bisa balik Sampean lanjut ke atas Tapi temen sampean ini Gak bisa pulang sama sampean Mau sampean suruh dia tinggal disini Terus atau sampean suruh dia pulang Itu gak bakalan ada dia Terus gue tanyakan Alternatif lainnya apa pak Biasi Minaya mas Gini aja mas Sampean tau kan Ada warung Di bawah Sampean ke bawah Beli kopi Kopi pahit Panas Nyampe ke sini harus panas Itu ke bawah itu lumayan Ibarat taruh pos tiga Kan itu pos empat kan Taruh lu turun ke pos tiga nih Di pos tiga kan ada warung juga Dulu ada warung Kalau sekarang gue gak tau Abis itu Lu naik ke atas Itu butuh waktu Ya kurang lebih setengah jam Atau satu jam lah Lu harus bawa kopi di gelas Tumpah-tumpah dong Iya kan Kalau gak lu bawa taruh Plastik Misalkan plastik At least Meskipun gak tumpah Itu gak Udah gak panas lagi Iya Nah Untungnya Alhamdulillah nih Jadi gue gak tau ya Mungkin Emang Allah Namuin gue Sama dua orang ini Dua orang ini Bawa tembler Oh oke Dulu tuh Susah tuh Iya Ya 2014 masih Jarang lah orang yang punya Dia kayak Bukan tempel sih Termos Tapi kecil Kan ada dulu tuh Yang ukuran segini lah Yang buat piknik ya Nah itu Gue tanya kan Lah masyarakat dayarnya kan Masyarakat dayarnya Udah gak bau bang Daripada kenapa-napa Udah gak bau bang Pake aja Yaudah Akhirnya gue Ke bawah Gue yang ke bawah Gue bilang sama teman-teman Tolong jagain dia Sampai gue bilang sama si Bapak itu Pak Tolong titip teman saya Apa ya Yaudah mas Gak bau mas Sorry Gue potong dikit Itu Emang gak boleh Kalau misalkan Lu masak air disitu Gak boleh Gak boleh Harus belinya di pedagang itu Kalau Karena Gini Gue gak ngerti Maksudnya gue gak tau Itu Entah mereka pake magic juga Atau gimana Karena kopi yang ada disitu Sesajinnya Itu dari Si ini kan Dari si Penjaga ini kan Dia tuh semua bawa dari bawah Oh Dia bilang sama gue Maksudnya dia bilang sama kita Kalau Semua yang ada disini Itu gak dimasak disini Ya itu gak ada Kompor gak ada apa cuy Bener-bener kayak Dia tuh bawa dari bawah Itu masih keadaan panas Ademnya pun disini Dia bilang Oh ya ternyata pak Udah Akhirnya gue turun ke bawah Capek sih sebenernya itu Anjir PR Gara-gara teman gue Gable gitu Udah Akhirnya gue bawa kan Peternos Terus pas waktu gue di bawah Di warung Si ibunya nanya Loh mas Buat apa mas Pake palis jawa kan Loh mas Loh waktu ku Kopi Kopi pari Yang gak apa mas Buat apa mas Gue bingung Mas Sampai gak apa Mas Sampai gak apa Mas Mas Saya gak apa Tapi teman saya Kenapa 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 Teman saya minum kopi Itu bu Saya bilang Astagfirullah Kata si ibunya Gue masih berinding Lu tau gak sih Mas dulu ada Sempat kejadian Kayak gitu Orang yang langsung meninggal Lompat dari tebing Oh berarti sama yang dialamin temen lu itu ya Dia mau lompat dari tebing Oke Dan Lompat dari tebing Meninggal jasadnya gak keliatan Gak ketemu tuh Kagak Sampai detik ini Dan itu Uncovered sebenarnya Oke Gue langsung Setahun setahun Beneran bu Iya mas Yes mas Tapi ini sampean gimana mas Bawanya harus masih panas loh mas Bapak itu kalau misalkan beli Kalau bawa itu Dari bawah itu sampai ke atas masih panas Bingung loh Gimana pake Gimana pake termos lu Enggak mas Bawa pake gelas Satu tetes pun gak boleh tumpah Kalau tumpah harus beli lagi mas Makanya beliau dipilih Karena cuma beliau yang bisa Ulam Astagfirullah Terus ini gimana bu Saya pake termos gak apa bu Wiss mas gak apa mas Kalau kamu kan cuma gantiin doang Gak masalah Yaudah lah Akhirnya ditaruh kan termos Bawa ke atas Si ibu cuma bilangin doang Gue masih inget banget Itu kata si ibu Mas Kamu jalan dari sini mas Keluar dari warung ibu Kamu jalan Jangan nengok kanan Jangan nengok kiri Jangan apalagi nengok belakang Kamu sandu Kamu jatuh Jangan pernah nengok ke belakang Kalau kamu ngaduk ke belakang Kamu merem Kamu kan pasti tau Jalan ke depan tuh kayak mana Agak nanjak itu pasti jalan ke depan Kalau agak turun pasti ke belakang mas Gue gak nanya lagi tuh Gue gak berani nanya Karena si ibu udah bener-bener ngomong Pake muka yang bener-bener serius Dan gue Secara naluria Gue tau nih Konsekuensinya apa Ketika gue nengok ke belakang Iya bu Iya bu Bu Minta doa Bu Minta doanya ya bu Iya mas Iya mas Bismillah mas Insya Allah gak apa-apa mas Yang semar tuh Baik ke orangnya Sampaini nolongin temen sampean Bukan sampean yang ngelakuin Insya Allah gak ada gangguan Iya Emang sih Alhamdulillahnya gue gak ada gangguan sama sekali Pas gue nanya Cuman Pas kedengar si ibu itu bilang kan Gak boleh nengok kanan Gak boleh nengok kiri Gak apa lagi ke belakang Mau ada yang manggil Mau ada yang mukul Mau ada yang apa Mau ada yang nyelengkat Mau ada yang banting Juga gak boleh Ngeri ke belakang Kanan kiri kan Gaeblek Aduh Sampai Allah Yadalah Alhamdulillah Nyampe Pusing lagi Nyampe Gue tuangin Terus si bapak Puncinya ini bilang Mas Temen sampean Suruh ini mas Jadi ada Apa ya namanya Ada Hal yang harus dilakuin sama dia Tapi gue gak bisa cerita Sini Ya akhirnya dilakuin lah sama dia Udah Terus Gue nunggu Sekitar 10 menit 15 menit Udah selesai Udah Jalan lagi nih Udah kan selesai Gue bilang lagi Gue ingetin Bener-bener gue ingetin Bro tolong bro Kalo emang lo mau kayak gitu Mendingan lo balik deh Atau mendingan kita gak usah naik deh Gue udah gak sanggup Lo kerjain begini Gue bilang gitu kan Ya Pertama gue udah dibikin begitu Kedua gue suruh bilang Balik naik turun Kalau emang lo mau yang aneh-aneh Tolong Lo mendingan mendaki sendiri deh Jadi lo mati Lo ilang Gue gak ada yang tau Gue cuma tinggal denger kabar doang Gitu Ya siapa sih bang yang gak marah bang Gila lo dikerjain Sampai dia bilang Ya chill sorry Udah deh gue udah gak mau ini lagi deh Gue bakal nurut chill Gue bakal diem Ya udah Sekali lagi lo bikin ulah Sumpah gue gak bakal ngolongin Bodoh amat Lo mau kayak gimana tuh Gue gak masa Gue masa bodoh Gue lahir deh lo kayak gitu kan Gue ultimatum lahir ya bang Udah tuh Aman bang Jalan lagi Post 4 lewat Post 5 aman Post 6 Gue gak tau sih Mungkin karena emang Jujur ya To be honest Kalau dibilang Gue ini Berilmu Seperti itu Gue gak Gue gak pernah ngerasa Kalau gue pernah belajar Gue gak pernah ngerasa Kalau gue pernah Coba-coba Kayak ilmu kayak gitu Tapi gue gak tau kenapa Hal-hal kayak gitu tuh Gue malah kayak yang Udah Konsumsi gue Udah kayak biasa lah Buat gue Nah di post 6 itu Apa namanya Gue berhenti Duduk nih Kita duduk Duduk Kita lagi Ngopi Ngopi Terus makan Karena udah siang juga Itu Gak siang sih Sore itu Itu kayak yang Yaudah makan Makan Udah Habis itu Gue ngomong Kan sama anak-anak Guys Kalau misalkan Emang Lo mau istirahat disini Atau gak mau sampai puncak Yaudah kita sampai sini aja Kita bermalam disini Disini juga aman Besok kita balik Nah temen-temen Gue ngomong kan Janganlah Nanggung Satu post terakhir Post 7 Habis itu kita sampai ke atas Ke puncak Sayang kalau sampai sini Nah Udah dong Yaudah lah Gue bilang Cuman pas gue mau jalan Nah lu kalau misalkan Lihat ada foto gunung Terus ada awan Kayak payung gitu Nah itu Isarat alam Sebenernya kan Itu gue bilang Guys Tadi lu Lagi ada acara Di atas Nah Si G black ini Masih Ngeyel Acara apaan sih Cil Orang di atas gunung Ada acara Siapa yang ada acara Gila Udah diem Kalau memang lu masih kotor Mau naik Naik sendiri Gue duduk disini Apapun yang terjadi sama lu Gue gak urus Terus Angkura urus Mis los Awakmu meh Ya kalau bahasa jawanya Waktu gue ngomong Awakmu meh Manjat meh opus Karapmu Meh mati Akhirnya gue ngomong juga kan Cuk itu Cuman Karena temen gue yang sebelah Astagfirullahaladzim Udah Gue diem Kita diem nih bang Abis gue marah-marah Gue diem Gak lama gue diem Gamelan Romongan sebelah tuh Nanya Bang Udungan gak Tapi bisik-bisik Kayak Bang Bang Lu denger gak bang Gue cuman manggut Iya gue denger Berarti semuanya denger bang Ya iyalah Tapi dimana bang Udah lu gak usah tau Gue gak kenal loh Tapi gue bilang Udah lah gak usah tau Kayak Gue udah Apa ya Gue udah ngerasa Kesel sama temen gue Terus ini orang Masih nanya lagi Gitu loh Lo kalo gak tau masalah kayak gini tuh Mendingan gak usah deh Iya Buat temen-temen juga ya Jujur ya guys Bukannya gue nakut-nakutin Atau bukan semua orang yang bercerita podcast kayak gini Nggak Tapi ini bener-bener Apa yang terjadi sama kita yang naik Kan gitu Kita bagi pengalaman Buat temen-temen yang memang gak percaya sama hal kayak gitu Ya it's okay Buat gue Buat gue Buat gue Lu naik-naik Gak masalah Cuma satu Ingat Ketika lu berada di tempat orang Ya lu harus tau tetap krama di tempat orang Contoh kayak lu bertamu ke pacar lu Ketuk rumah Calomertua lu ya juga harus tau dong Cara bertetap krama Nah gunung itu bukan cuman gunung tok gitu loh Jadi Ada tiga tempat Kalau gue gak salah Itu ada lautan Hutan dan gunung Tempat-tempat mereka yang bersemayam kan gitu Iya betul Jadi Ya jangan ini lah Kalau misalkan emang lu gak tau yaudah Bilang aja gak tau jangan so tau Dan kalau memang lu gak percaya Mending Ya gak masalah Cuma jaga ucapan aja sih Menurut gue Nah singkat cerita Di post 6 itu Dua jam tuh gue disitu Sampai tuh kabut Jadi kan Kalau dibawah kan Kelatannya kan mayung gitu kan Nah kalau di atas tuh kabut Belum tebel banget Itu kita duduk begini nih bang Gue duduk begini nih Itu kayak samar-samar muka lu Mantar lu dah Tadi denger ini gak sih Apa? Gue kayak denger Drrr gitu Gak apa-apa Yaudah oke Aman banget Ya Tudiannya mereka disini Semua yang gue alamin Ngumpul Jadi Maka tadi gue bilang kan Gue sempet Gue sempet kasih tau juga Ke temen-temen yang nonton Kalau Lu Emang Gak tau Ya setidaknya Lu harus menghormati Ini beberapa kali kan tadi gue bilang Palah gue ngerasa Seperti apa yang tadi gue rasain dulu Nah Itu Di pos 6 tuh Bener-bener 2 Ya sekitar 2 jam Kabutnya hilang Gue bilang sama temen-temen Gue udah naik lagi Naik ke pos 7 Di pos 7 Gue ngeliat Kalau di pos 7 Jadi Yang berkesan tuh disini Arjuno itu kan diberi Maksudnya nama Arjuno itu kan dari Cerita wayang ya Kalau Mbah Semar itu kan Kalau di Perwayangan kan Ada Semar juga Ada lagi Kalau di Kejawen tuh namanya Apa ya namanya Sabdo Palon Sabdo Palon Ya Nah kalau di Kejawen kan Sabdo Palon ini kan Dia Ngituin Si Arjuno dan lain-lain kan Ada 5 Ini kalau gue gak salah Yang 5 bahagia berata tuh Dewa-dewa itu Nah Arjuno Nah pas di pos 7 tuh Gue bener-bener kayak ngeliat Ada sosok gede Gak gede-gede banget sih Kayak Ya lumayan tinggi lah 3 Kalau diukur ya Kalau diukur gitu 3 meteran kali Cuman Bener-bener kayak Dia Pakai Yang ada disini tuh ya Mas gitu Gelang emas itu Gelang emas itu Terus Dia ada bawa Kayak busur panah Itu Dia cuman berdiri Kan masih ada kabut tuh Dikit-dikit kan Dipis-dipis Itu tuh Gue liat pas Jadi kita trek ke atas Nah Di sebelah kanan gue tuh Ada pohon Gede Dan itu di samping pohon itu Gue gak tau yang lain Yang lain ditetapin enggak Cuma situ gue liat jelas Dia tuh kayak yang Berdiri Terus udah gitu Dia Giniin tangannya Terus dia bungkuk Itu Yang berkesan sih sebenernya Buat gue kayak Kenapa gitu loh Kenapa lu malah ngebungkuk Gue Ketika gue liat lu Harusnya gue yang ngebungkuk ke lu Itu Abis dia ngebungkuk Karena emang masih ada kabut Dikit ya Ya ilang Emang kabut udah gitu aja Pas gue jalan Nah di jalan Padahal temen gue Beling belakang Harusnya temen gue liat dong Ya kan Itu gue kesandung Lu jatuh? Enggak Gue gak jatuh Maksudnya gue kesandung bareng Oke Lu tau apa itu? Anak panah emas Habis gue ngeliat orang itu Ini bisa lu ambil? Gue ambil Gue pegang Sampai ada? Enggak Gue gak berani Maksudnya Oke lah fine Gue ketemu sama dia Terus mungkin itu pemberian dari dia Tapi gue gak Karena gini bang Gue percaya Sama bener-bener kayak gitu Tapi gue gak mau megang Satu hal yang gue takutin Banyak di luar sana orang yang Nyari keris lah Nyari batu lah Apakah dia bisa buat ini Buat itu Buat ini Yang gue takutin satu Bang Gue Ibadah gue kurang Ibadah gue udah belom-belom nih Gue percaya kayak gitu Mustrik lagi gue Nambah parah bang Jadi Ya gue berterima kasih Sebenernya Berterima kasih Gue mau dikasih benda itu Itu bener-bener Karena Segini lah Segini Itu bener emas semuanya Sampai ke belakangnya itu Karena harusnya kan Apa namanya Kayak bulu kan Kayak bulu ayam Itu enggak Bener-bener emas Itu Gue Wah Dia emas Kalau besi kan bunyi Ini enggak Temen gue tuh Langsung ini Jadi gue bawa Sampai ke atas Nah dari pos 7 Gue naikkan Terus sampai ke puncak nih Nyerah ke puncak Gue ngomong sama temen gue Jadi Ada temen gue Satu orang juga Dia emang bisa kan Karena dia belajar Jadi bisa karena dia belajar kan Belajarin emang kayak gitu Terus dicerita sama gue Gue bilang Udah Nanti aja Nanti aja kalau untuk ke bawah Gue bilang gitu Terus gue bilang Gue temuin ini Dimana tadi Di jalan gue bilang Itu enggak ada yang liat Enggak Padahal yang di depan tuh Pasti Kadang Anak-anak tuh pada Nengok Kereta-kereta ke bawah Karena ngeliat Kalau itu Biasanya tuh ngeliat kaki Temennya Yang di depan Enggak ada yang liat Gue kesandung Gue bilang Gimana Dipegang sama temen gue Lu tahu enggak Misalkan nih Ini tempatnya nih Gue pegang begini Aman Enggak berat Enggak Enteng Gue kasih ke dia Langsung jatuh tangannya Berarti sempet lu bawa Itu Gue bawa sampe ke atas Temen gue bilang gini Ini memang kayaknya Dikasih buat lu Terserah lu mau nerima Apa enggak Kalau emang lu Nggak mau terima Mending Nanti Lu ini aja Lu taruh di mana Tapi lu ngomong baik-baik Tapi lu ngomong baik-baik Gitu Ya udah Pas turun ke bawah Post 7 Sehingga cerita ini malam nih Malam kita bertanya dari situ Nah temen gue yang geblek ini Alhamdulillah Dia enggak bikin aneh-aneh lagi Cuman Sikapnya dulu main aneh Nah temen gue nih Yang bisa nih Numpet ngomong-ngomong gue Chill Kayaknya dia enggak bisa ketolong Maksud lu Gue bilang Ya enggak Maksudnya Gue salah nih Dia bilang kan Kenapa gue harus ngajak dia Temen gue tuh sedih juga Ya gue enggak tahu ya Gue enggak ngerti Karena dia yang belajar kan Dia mungkin yang lebih tahu ya Karena gue kan enggak belajar Gue cuma bisa ngelihat Dan gue bisa ngerasa Gitu aja Temen gue bilang Ini enak enggak lama Dia masih bisa balik sama kita Tapi enggak lama lagi Dia bakal balik ke sini Balik lagi ke Arjuna Katanya gitu Gue enggak tahu dah Sendiri Iya gue enggak tahu dah Yang gue pikir kan Ngapain lagi dia balik ke Arjuna Sama kita juga begini Dia mau ngapain ke Arjuna lagi Terus Dia bilang kan Balik ke Arjuna tuh Bukan buat balik lagi Karena gue diem kan Maksudnya Dia bakal studi Arjuna Mbah Dia kalau ngomongin Mbah Semar Mbah Semar Nggak terima Kopinya diminum sama dia Dia berani minum kopinya Mbah Semar Berarti dia harus ngikutin Mbah Semar Nah Udah tuh Gue diem bang Gue mikirnya cuma satu Terus Apa yang tadi gue lakuin Sia-sia dong Gue ngambil ke bawah Gue ngambil kopi Gue beli kopi Gue lari-lari Sampai gue gak boleh harus Nengokan kanan kiri Gue gak boleh datang ke belakang Sampai gue punya ide bang Gue bilang kan Gimana kalau misalkan Anak panah ini gue kasih ke dia Bercuma Yang punya anak panah aja Gak berani sama Mbah Semar Meskipun dia tempatnya Lebih atas Daripada Mbah Semar Bukan berarti Kedudukannya lebih atas Lo tau kan Sabdo Palong Lo tau kan Mbah Semar Sejarahnya kayak gimana Lo kalau mau tau Ukurannya sama Ukuran gunung ini Gedean Mbah Semar Ini gunung Digimbiin sama dirata Katanya kan Ya gue udah sih kayak M Ya udah lah Kita cerita nanti aja lagi Gue sama gitu Jadi Kayak bener-bener gue Ngeliat tuh anak Udah Udah Lo Kenapa gitu loh Kenapa lo harus bersikap Konyol Di tempat kayak gini Kalau gue tau dari awal Lo bakalan kayak gini Gue gak bakal ngajak ke lo Dan gue bakal ngelarang lo buat ikut Mendingan gak usah Kan gitu bang Cuman tetep nih bang Aman Maksudnya gue balik nih Kita turun Turun tuh gak ada masalah Aman semua Alhamdulillah Sampai itu Anak panah Yang tentunya mau gue taruh di pos 7 Gue bawa sampai ke bawah Ke base game Sampai ke base game Karena gue ngeringnya Kenapa-napa nih Anak Yang Ya Gue Berandainya gini bang Ketika temen gue ada apa-apa Gue bakal nunjukin ini Buat ibaratnya kayak tanda tawar lah Tawar menawar gue lah Gitu bang Alhamdulillah gak ada apa-apa bang Sampai ke base game Gue ngomong sama penyaga base game Terus Gue izin nih Gue izin buat naik Lagi sebentar Gue bilang gitu Gue cuman naik ke pos 1 Naik ke pos 1 Di belakang pos 1 Gue cuman bilang Terima kasih Udah ngasih ini Udah mempercayain ini Sama saya Cuman maaf Saya gak bisa nerima Saya belum mampu Nerima ini Mungkin lain kali Kalau saya sudah sanggup Saya bakal nerima Saya bakal datang sini lagi Gue bilang gitu kan Gue taruh bang di tanah Gue taruh di tanah Itu langsung masuk Gue gak tau ilang kemana Cuman masuk Langsung ke bawah Langsung Slup gitu Iya Itu Gue cuman Alhamdulillah Berarti Permintaan gue diterima Kalau misalkan gak terima Kan pasti mungkin Mungkin aja bang Itu pada bakal nyerah ke gue balik Gue mikir gitu kan Alhamdulillah Keterima Udah gue balik Balik lagi ke bawah Gue ngomong Sama anak-anak Udah Nah yang dua orang ini bang Yang dua orang ini Gue gak tau kemana dia Oh yang Ngikut itu Iya Gue gak tau kemana mereka Tapi pas turun ngikut Ikut Oke Sampai kita mau nyampe pos Masih ada Gue tanya Bang Yang dua orang ini Mana ya Mas yang dua orang tadi Yang mana mas Kalian kan cuman berenang Sudah giga Ya itu Gue Gue inget namanya kan Atas nama ini mas Dia dateng kemarin Bareng sama kita Kita habis daftar Dia dateng Mereka berdua-dua Namanya ini Bentar mas Ini mas Bang sorry Itu cewek cowok atau Cowok Dua-duanya Ini mas Dua orang ini Iya mas Serius mas Sampai nih Lihat mereka Mereka nangis sama kita mas Kemarin Kita makan apa yang mereka bawa mas Lo tau jawabannya apa ya Mas dua pengendaki ini udah hilang Dua tahun yang lalu Tapi yang lo makan tuh apa bang Eh makanan biasa Indomie Roti Bungkusnya masih ada Karena bungkusnya gue yang nyimpen Maksudnya sampah-sampah tuh gue yang bawa Tapi nyata makanan ya Nyata Sampai dia ngasih Apa tumbler itu Iya Termos Itu gue pegang Termosnya masih ada Sampai sekarang Apa ini rencana Allah Lain Gitu Buat Pantesan selama Gue ada masalah tuh Mereka berdua kayak gak ada apa-apa Enjoy aja udah Gue bilang Iya Allah Sampai gue nyanyi lagi Mas Serius Dilihat Kasih lo Dilihat fotonya Oke Karena ada kan Kalau orang hilang Pasti ada Datanya Isya Allah Beneran Itu kenapa bang Meninggalnya itu kenapa Gue gak nanya Cuman Kalau kata si penjaganya sih Mereka berdua tuh Pas naik Cuca dingin Cuca dingin Terus Jadi mereka tuh rombongan juga Nah mereka nih tinggal sama rombongannya Si penjaganya naik ke atas kan Maksudnya ada tim carilah Nah tim rescue ke atas Pas nyampe di atas Itu udah gak ada Barang-barang gak ada Tenda gak ada Padahal mereka tuh Rombongan yang turun tuh Tendanya masih ada di atas semua Mereka gak bawa tenda ke bawah Abis itu Ya gue gak tau ya mungkin ada terjadi sesuatu Sama nih dua orang gitu kan Sampai mereka yang turun tuh Sampai gak bawa tenda dan barang-barangnya Kan pertanyaan juga bang Iya Pas tim rescue ke atas Udah gak ada apa-apa Dan yang tersisa Cuma satu Termos itu dua Yang gue bawa Tapi termosnya itu Ada di basecam Ada di bawah Di basecam Terus yang lu pegang itu Iya gue gak tau Itu sama Bener-bener bentuknya sama Jadi Gimana ya Kalau masih baru Mungkin ini ya Tapi itu ada goresan Dan gue baru Itu ada goresan di badannya Ada goresan Terus ada penyok Oh oke Itu bukan penyok sih Kayak pecah gitu Ini mas Gue sama Letak goresannya Letak pecahnya Itu sama Terus siapa Dan ketika diisi air di bawah Itu pucur Waktu pas lu naruh kopi gak? Nah itu Nah gue bilang tadi kan Arjuna tuh Berkesan banget Keindahannya gue akui Arjuna tuh indah banget Di atas Sumpah Dan Kejadian itu pun Selama gue ngedaki bang Ini bener-bener kayak yang Lu Jalan Naik turun Sampai lu ngecam Lu berkemah Gue tidur sama dua orang itu Itu dua orang tidur Satu tenda sama lu Satu tenda sama gue Kita satu tenda bertiga Gue sama dua orang itu Itu Gue gak ngeliat keanehan dari mereka Demi Allah Gue gak ngeliat keanehan dari mereka Cuman mereka sempat bilang sama gue kayak Waktu kita menaik Gue inget tuh Dia bilang Bang Hati-hati ya Sampai di atas Jangan ninggalin temennya bang Kasian kalau ditinggalin Itu kita belum apa-apa loh Kita baru naik Itu tuh Jadi pas waktu gue bilang Gue mau Sampai Gue marahin temen gue Si Gaeblik ini Mereka cuman diem Ya mungkin Mereka Ini kali ya Melihat sendiri kali ya Atau Gue gak ngerti Kenapa mereka ditinggal juga Sama temennya Itu Udah Udah gue diem Anak-anak juga udah Udah lah Gue bilang kan Udah Maksudnya Alhamdulillah kita selamat sampai bawah Dan kita balik juga selamat Udah nih Gue bilang kan Ya terima kasih aja sama dua orang Udah Nemenin kita Udah jagain kita juga Mungkin Kemungkinan kalau gak ada dua orang ini Mungkin banyak juga nih Yang bakal gangguin kita Gitu loh Iya Bisa jadi Jadi yaudah Gue anggap ini Pertolongan juga kan gitu Gue sampai sebelum gue jalan balik tuh Gue Ngadep gunung Gue Ngebungkuk Gue ngucapin terima kasih Sama dua orang ini Terima kasih banyak Gue bilang Lain kali Kalau misalkan Memang ada kesempatan Ada waktu Ada rezeki Ada umur Gue bakalan Baik kesini Dan gue berharap Kita bisa bertemu lagi Dan gue bong Ngobrol panjang Sama lo Oke Curhat berhantu Nah itu dia Curhat sama setan Itu udah Balik Temen gue Ini gak Gak ada Aneh-aneh Balik Balik ke Surabaya Gue nginep di Surabaya Dua hari Nginep di Surabaya Main-main sama mereka Temen gue ini Gak ada masalah Maksudnya gak 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 si Tanda aneh-aneh Kan temen gue Sebelumnya Kan ngomong kan Nih anak bakalan Balik lagi ke Arjuno kan Cuma Gue sengaja Dua hari tinggal disitu Karena gue Takutnya Kalau gue langsung cabut Nih anak Aneh-aneh Balik lagi kan Gak Udah sebulan Dua bulan Tiga bulan Gue denger Kabar Dari temen gue Chill Si ini Udah gak ada Meninggal Iya Maksudnya Gue kaget dong Maksudnya gimana Lu Dia meninggal Kok bisa Yang ngasih info ini Temen gue yang naik juga Yang ngomong sama gue Kalau dia bakal Balik ke Arjuno Jadi dia bilang Kalau si Temen gue ini Almarhum ini Apa namanya Meninggal kecelakaan Kecelakaannya itu Dia Balik ke Arjuno Turun Naik nih Naik Turun Pas mau balik Kecelakaan Berarti temen lo Bener dong Iya Wallahualam Tapi lo sempat nanya Gak sama temen lo itu Temen lo bisa tau tuh Dari mana Iya Gue Nanya sih Gue nanya Cuman nanya Ya gue tanya gitu aja Kenapa Kenapa bisa Kayak gitu Dia bilang yang dia awal Kan gue dong Mau hamal lo Bah Semar gak terima Kopinya diminum Meskipun dulu ganti Seratus kali pun Dia masih gak terima Bah Semar tuh bilang Siapa yang berani Milih kopi saya Berarti harus ngikutin Saya selamanya Kalau gak sekarang Ya tunggu aja waktunya Karena waktu itu Gue sempat bilang juga Sama temen gue itu Tolong jagainnya Tepat apa yang gue bilang Tolong jagain selama 3 bulan Kalau selama 3 bulan Ada nane Selama 3 bulan ini Misalkan kayak bulan pertama Atau bulan kedua Atau dan aneh Gue bakalan balik ke Surabaya Itu gue ngomongin doang Nah terus gue tanya sama temen gue Sebelum dia naik Ada hal-hal aneh gak Gue bilang Kata nyokapnya sih ada Jadi Dua hari sebelum dia naik Dia tidur Kayak orang ngigu Sebelum kejadian itu Dia sebelum naik nih Sebelum dia balik lagi nih Dia ngigu jalan Jalan ke dapur Dia cuma bilang Kopi pahit Buat mbah Kopi pahit Buat mbah Itu dia Kopi pahit Buat mbah Itu dia ngomongin sama siapa? Gatau Gatau Dia matanya merem Jadi kayak orang ngigu jalan Itu gue dengar kata temen gue Temen gue ketemanya Terus gue bilang Yaudah Kayak gitu Mungkin emang udah Jalannya kayak gitu Ya ntar kapan-kapan Kalau misalkan emang ada waktu Kita nengokin aja kesana Gue bilang gitu doang sih Maksudnya Nau ke Arjuno Gue bakal staynya disitu Tapi gue gak ke atas Gue disitu Gue pengen tau aja Jadi Apa ya Cuman Yang dapet gue pelajari Cuman dari situ Abis itu Abis Arjuno Udah gue berhenti Gue gak pernah naik mana-mana lagi Jadi gue kayak udah Selama ini gue naik Gue sering banget Ketemu hal-hal kayak gitu Tapi gak sampe Kayak yang ngambil Atau sampe Kehilangan Kehilangan lah ya Jadi Arjuno tuh terakhir Dan gue udah kayak yang Udah lah Gue mengutusin kayak Udah lah Gue udah gak mau naik-naik lagi Gue udah gak mau ketemu sama orang-orang geblek lagi Gue udah gak mau kehilangan temen-temen pendaki gue lagi Gue emang suka Gue suka daki Gue suka alam Tapi kalau misalkan alam itu ngerenggut Apa yang gue cintai Apa yang gue Hargai Buat apa Mending Udah Gue bisa liat dari HP Dari TV Udah selesai Sampai sekarang Enggak Back gue juga Atau kemana Jadi perlengkapan gue tuh udah Dulu emang gue Karena gue udah jarang pake Itu Ya baru gue pake sekali tuh Karjuno Tas gue tuh Kayak gue eager Dikasih ke tetangga Bener-bener Bener-bener dikasih ke tetangga Katanya nih Pake aja Anak saya udah gak pake Itu gue cuman bilang Ma Tau gak ma harganya berapa Alah paling cuman 150 Bukan mah 1,3 itu Itu Ya nyopap gue langsung Ngeceh-ngeceh sih Karena Lu gak disini 1,3 Cuman beli tas Ya gitu ya sih bang Jadi Ya buat teman-teman juga Yang tadi ya Gue masih tetap Pasannya gitu aja Ketika Kalian Ngedaki Kalian Entah itu ngedaki Atau kalian datang ke tempat baru Cobalah hormati Penduduk sekitar Atau penduduk asli Dimana langit Dimana bumi dipijak Disitu langit dijunjung Jadi jangan pernah Berkata sesumbar Jangan pernah Bertingkah konyol juga Ketika di tempat baru Lebih menghargai Selain menghargai Itu lebih bagus Gitu aja sih Wah Oke Bang Ancil Makasih banyak nih Bang Ancil Sama-sama Udah mampir Dan berbagi ceritanya nih Epic banget nih Menurut gue Yang Dia naik Ternyata Barang pendaki Yang udah gak ada Dan Sampai dia kehilangan Sahabatnya Itu Menurut gue lengkap banget ya Tanpa disadari ya Bang Ancil Oke Dan tadi juga Bang Ancil udah nyampein pesen nih Buat teman-teman ya Yang melakukan pendakian Hargai lah Gitu Dan hormati Kebudayaan dan kearifan lokal Yang ada di gunung tersebut Gitu Ya Paling gak sih Buang sampah kalian Pada tempatnya Bawa turun kembali sampahnya Itu aja Dari hal-hal kecil aja dulu Gitu Oke Mungkin sampai disini dulu Video di Indra Stories Kali ini Kita akan ketemu lagi Di video selanjutnya Tapi sebelum itu Gue mau ingetin lagi Buat kalian yang memiliki Cerita horror Bisa langsung Hubungi di Nomor yang gue Cantumin di bawah ini ya Itu nanti Ada admin gue juga Oke Sampai sini dulu Dan gue Indra Dan Bang Ancil Pamit undur diri Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh